Assalamualaikum, halo semuanya Perkenalkan nama kita disini ada Nanta, ada Jua, ada Ayah Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas nih tentang penggolongan hukum Kalian tau gak sih apa itu penggolongan hukum dan apa saja yang ada di dalamnya? Kalau belum tau simak ya video kita Sebelum kita ngabahas ke penggolongan hukum, kalian tau gak sih kalau hukum itu apa? Hukum itu apa ya kak? Hukum adalah suatu kaidah atau aturan yang mengikat masyarakat Melalui hukum pengasih dapat mengontrol tingkah laku masyarakat sehingga ketertiban umum bisa diraih Hukum diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan Mulai dari sumber, bentuk, sifat, tempat berlaku, waktu berlaku dan sebagainya Nah itu penjelasan dari Jua, sekarang kita masuk ke materi penggolongan hukum Sumber hukum itu adalah asal mula hukum yakni segala sesuatu Yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan meningkat Penggolongan hukum menurut sembernya itu ada dua, yaitu hukum material dan hukum formal Berikut penjelasannya Pertama, hukum material Sumber hukum material adalah sumber dari mana hukum diambil Hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum Contohnya, nilai agama, kesesilaan, akal budi, jiwa bangsa, hukum sosial, kekuatan politik, dan sebagainya Indonesia memiliki Pancasila yang tercantum dalam Alenia keempat Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum material Yang kedua Yang kedua itu ada hukum formal Sumber hukum formal adalah sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum Sumber ini meliputi lima hal Apa aja tuh kak isinya? Apa ya? Yang pertama itu ada undang-undang Undang-undang meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa Di Indonesia, jenis peraturan perundang-undang ini diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945 Ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR TAP MPR TAP MPR Ya itu TAP MPR Ya itu TAP MPR ya guys Yang ketiga itu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Yang keempat Yang keempat Peraturan pemerintah atau PP Yang kelima Peraturan presiden atau perpres Yang keenam Peraturan daerah provinsi Dan yang terakhir Peraturan daerah kabupaten atau kota Jadi itu guys Jadi sebelum lanjut Kita boleh Makan dulu guys Nah setelah apa yang dijelasin dari Nanta yang tadi dibilang Sekarang ada lanjutannya guys Yang ketiga ada hukum traktat Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih Hukum traktat merupakan perjanjian internasional yang dapat dijadikan hukum formal jika telah memenuhi syarat tertentu Perjanjian ini terjadi karena adanya kita kata sepakat dari pihak-pihak negara yang bersangkutan Dan juga turut ikut mengikat warga negaranya sendiri guys Ada pun macam-macam traktat antara lain salah satunya yaitu traktat bilateral Yaitu perjanjian yang diadakan hanya oleh dua negara Lanjutannya yaitu yang keempat Hukum yuris prudensi Hukum yuris prudensi merupakan hukum yang terbentuk dari putusan hakim di pengadilan Yang memuat peraturan sendiri Putusan hakim tersebut kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim lain dalam perkara yang sama Ada dua macam hukum yuris prudensi Kalian tahu gak? Apa tuh? Oke yang pertama yuris prudensi tetap yaitu keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus yang sama Yang kedua yuris prudensi tidak tetap yaitu yuris prudensi yang belum masuk dalam yuris prudensi yang tetap Jadi itu dia penjelasan dari kita sesuai dari sumbernya, penggolongannya, tempatnya, waktu Jadi banyak hukum-hukum di Indonesia jenisnya Jadi kita harus mempelajari semua agar kita bisa memahami satu sama lain Sekian dari kami Bila ada salah kata, mohon maaf Kurang lebihnya juga mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan-dan-dan Thanks so much guys Thanks so much